Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wah ini ada tamu nih Menjelang kehidupan normal Ya ini Bang Zul Kepala SMA Nah ini Temen kita lama puluhan tahun nih temen gue Baru dateng ya Allah subhanallah Husni sama Bini nya tadi Nah ini temennya lama Husni tadi Ini Husni ditutup gini ya dia gak ngerti Husni lupa sama gue Gue yanto Jadi berarti nanti seumur ya Tuaan Husni Husni udah lama dia udah anak udah bujibun Senior Husni Ini SMK Nah ini yang di belakang nih anak Matraman nih Sekolah juga nih Mas Budi ini Oh dia sakit Bukan mas Budi ini Mas Budi yang Abangan deh Oh iya iya lain lagi Lain lagi Gue ada yang merobis 5 rubi apaan sih bahasa inggrisnya Aku Ustaz aneh Dia ngaji keaman Hus Tapi orangnya ngajin Ngaji dia Jadi Bang gimana sekolah aja Mulai-mulai nih Udah mulai Jangan deh ya sekolah ya Jaga jarak Oh jaga jarak Jaga jarak ya Bang Jaga jaraknya seberapa Bang Enggak maksudannya hari bulan-bulan ininya udah-udah ini Udah sekolah Nunggu siswa baru yang daftar Oh siswa baru ya Oh gitu ya Jadi guru-guru masih di rumah Tahun ini berapa orang nih Sayyid Naum Renjananya tiga kelas Alhamdulillah banyak ya Peminatnya ya Renjananya insya Allah Seperti itu Jadi Juli udah mulai itu Juli insya Allah Nah jaga jaraknya kalau di Di bangku sekolah gimana caranya Nanti istilahnya nanti ada dua sip Oh dua sip Renjananya juga itu dua sip Itu kan masih rencana Jadi setiap minggu Dua kali pertemuan Oh iya Setiap pertemuan tiga jam Iya 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 Boleh dari 6.30 sampai 9.20 Oh gitu iya iya Sip kedua jam 10 sampai jam 1 Jadi usahain bang Kan-kan anak sekolahnya gawat ya Pandemi gini belum kelelar Bayangin kemarin bang Kita lihat ternabang di TV Kita nggak keluar Lihat di TV doang Oh Allah Kayak orang dipingit gitu ya bang Musni ya Begitu dipingit langsung kayak Apa ya Iya kayak Kayak Belingsakan Iya belingsakan Masa jaga Langsung semua dibeli Bawa apa Kreset dibawa Segala macam dibawa Ampun ya Terus juga angkot-angkot kan Bukan pada penuh semua Ampun ya Iya kan Oh Berat Jakarta Pusat Merah Pusat Pusat Tempat Cina Oh iya iya Cina Kan nggak tahu Cina yang palsu Apa yang baru datang Oh iya 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 Oh tenaga TKI TKI Eh TKA TKA ya TKA itu Eh kalau bang Musni Tinggal di mana Ente Masih kan Merah nggak sih Hijau TKA itu Seperti pohon hijau TKA itu 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 hijau Eh serius Hijau Haji Mutar TKA itu Haji Radin Oh dekat berarti kalau gitu Haji Darul Palang Haji Radin apa nggak Yang dekat Yayasan apa ya Yayasan ini Oh Gang Masjid itu ya Gang Masjid Iya Gang Masjid Ini dekat sondak rumahnya Iya Ada di sana apa Nasi Uduk apa yang TKA Oh Nasi Uduk ada 2 Nasi Uduk Pukian Oh iya Siapa ngelepon bang Dia baukin ngelepon mulu Lockdown Eh kalau udah sama bini lockdown Nggak usah ditelfon Telfon Jemput Oh jemput Oh ini bang Budi nih Bininya dokter Di rumah sakit Amrin Kalau mau rejeksi Boleh apa dia Eh ngomong-ngomong Bang Yanto Atau Bang Mesti Udah berapa tahun nggak ketemu Udah berapa 20 tahun udah lama Serius Serius Dari 95 Ya Allah 95 Baru hari ini Ceritanya dulu gimana Ceritanya 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 Ini lain lagi cerita Alba Ceritanya Kita nih Sama-sama Jaman Masjid ya Musjuran Musjolah Oh musjolah Tanah Abang kan Musjidah Musjolah Ya Begitu Tempat para mujianit Ya Masya Allah Gaya banget Dia orang lagu Kayak lagu Jadi Tahun 95 tuh Wah barokah nih Habis ini Menjelang apa Transisi Ini masih jaga jarak tuh Satu meter Asal jangan nyaprat aja Betul Oh jadi 95 abang ya Kenal sama Bang Husni Bang Husni orang Pindah dulu nih malah Pindah dulu 93 93 apa 93 93 Oh gitu Ini tukang kos-kosan juga Emaknya Neneknya banyak-banyak rumah Tandai ketahuan Husni juga Waktu itu kena busuran Di Kebun Melati Eh Kebun Melati Bangnya Ya betul Neneknya Oh itu tau Luas Tapi Bang Husni tuh Tandanya luas juga 800 meter Adek Cuma memang dulu Harganya gak memihak Kepada warga Dulu ya Tapi gak memihak Tapi masih bisa beli Tapi dengan kondisi harga Yang kewaktuk itu Bisa diperoleh Harga bagus Ini gusuran dimana Matraman Belum digusur Dia belum digusur-gusur Matraman jairah merah Ini adeknya Iwan nih Bang Husni Adek kandungnya Iwan sehat Dan gemuk Oh almarhum Ini Iwan nih Iya Udah lama bang Bang Husni masih di Dinas pendidikan Masih di Pondok Labu sekarang Dimana Di Pondok Labu Pondok Labu sebelum mana AL Tau gak BKL Oh disitu sekarang Iya Ini sekarang pendidikan dia Gitu Adeknya wakil lurah Adeknya Bang Husni Wakil lurah mana Sekel Sekel mana Kalibata Waduh gampang bikin Isimpa Eh ngomong-ngomong nih Ngomong-ngomong sekarang Kandungnya memang udah bisa Kepuncak ya Udah bisa Serius Bang Ini udah bisa Bang Udah Udah Waduh Banyak-banyak Banyak Bahaya Udah Temen tuh udah ngajak Dari ke puncak Waduh Saya bilang Bukan ini Enggak udah bisa Harus sabar lah Jangan Anda lihat kemarin Orang ke mal Bawa plastik Semua Masya Allah Ada borong kangen Udah 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 Bang Husni Anak berapa Tujuh ya Eh Sebelas Sepuluh Sebelas Satu Si Akrom Yang udah hafal Tuhan siapa bang Yang paling tua Siapa nama Robito Robito udah berapa jujur sekarang Akrom Semua Robito Paling tua kan Paling tua Akrom Akrom Yang meninggal Yang Akrom Belum cuci Belum ada Dari yang perempuan Yang perempuan Dua Yang laki Serius Serius Orang sama Terus nih Terlambat Anamista Oh Antum Nikahnya Umur berapa Umur 30 Oh Udah terlaki Untungnya Gak mati Kalau Kalau mati bujang Repot kan Bayangin bang Dia bujangan Belum kawin Mati Waduh Nyesel banget Nyesel banget Gak ada yang doain Kalau bang Zul Anaknya udah selesai Semua ya Udah Dua Kalau bang Bang Sofan Anaknya berapa SMP2 SMP2 Bininya Atu Lagu loh Jadi intinya bang Minggu depan Juli udah sekolah Semua ya Tunggu informasi Oh iya Tapi hati-hati lah Anak-anak sekolah Walaupun kebijakannya Boleh Tapi kalau gak Di Pake masker Iya Minimal Ini namanya Anak SMA Kan anak-anak Millenial bang Di masker Apa Megab Kan orang Gata-gata begitu Kemarin juga ada yang bilang Gue gak bubukan Gak pake masker Masker Megab Ketinya Benar Benar Dibolongin Tengahnya Tengahnya Dibolongin Masuk sedotan Kantin gak boleh buka Kantin harus tutup Kantin abang harus tutup Terus Duduk satu orang Satu ya Dia bawa bekal Dari rumah Nah Harus bawa bekal Dari rumah Jangan makan di kantin dulu Sudah Tidak ada waktu istirahat Pak Jol Oh iya Pak Jol kan KT Menteri kemarin Bilang kita Kemungkinan Lockdown ini Sekolah sampai Bulan Desember Memang ada Pesan baru lagi Bulan Juli Yang jona hijau Itu kalau Jona hijau Kalau bagus Jona hijau Kalau bagus Itu kan baru Perkiraan Ini saya tahu Kemarin dekat kebun kacang Bang Jona hijau Terus kebunan merah Jadi yang merah itu RW 7 dan 9 7 dan 9 Yang sebelah mana bang Yang sebeni sama Masjid Al-Makmur Oh ini pasar kambing Itu yang kena Kena bang situ ya Yang kato Kalau yang kebun kacang Yang kebelakang itu kagak Alhamdulillah Jona hijau Yang perumnas ke sono Enggak tuh Tapi permasalahan Bukan gini Pak Jol Permasalahannya Ini kan sekolah Anak lagi Ini kan ada yang di daerah Sebenit Ini di daerah Nah maksudnya Kalau anak-anak tuh Sekolah Yang rumahnya di Saberni Jangan dulu bang Nanti kalau Anak yang Ada di daerah tersebut Di Jona Merah Itu dilarang masuk Oh gitu Tetap standby di rumah Oh iya iya Itu udah keputusan menteri Itu belum Itu baru wacana Oh wacana Kadang-kadang orang tua komplen Ini anaknya gak Iya Gak tatap muka bingung Gak tatap muka bingung Kalau di Dinas pendidikan Gimana bang Aturannya Kalau Dinas pendidikan Ya kak Kalau kayak Oh kalau ini kan Masalah Bukan kaitan langsung Operasional sekolah ya Kerjaannya Kerjaannya Strukturnya kan Oh iya Abang pake ini Pake masker terus Gak di Gak sih Sampang kan diposan Iya iya bener Bang Udah berapa lama Abang berapa lama Honorer Wah Udah Ulan tahun Kesian nih bang Teman kita nih Bang Husni Di Dinas pendidikan itu Udah berapa tahun bang Jadi udah dua kali Ikut tes Udah tahun 2004 Iya Waktu Yohan Poke Jahtana diambil Buat guru TK Oh diambil Jadi bang Husni Gak masuk tuh Jadi dua orang Gak masuk Itu 2004 Berarti udah 16 tahun Lebih 20 tahun lebih Nih teman-teman nih Yang di komisi E Dengerin tuh Bang Husni tuh Jadi honorer Udah 20 tahun lebih Waktu itu udah pernah Ikut tes Dua kali Terus yang kedua kali K2 K2 ya K2 Ikut Dikirin Pak Dius Lulus Gitu Gak tau Yang ada Husni Mubarok Eh itu udah Eh udah mati tuh Presiden Mesir Husni Mubarok udah mati Oh jadi Jadi yang lulus Bukan Husni Alamatnya kan Enggak Itu Husni 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 doang Tapi yang lulus Husni Mubarok Husni Mubarok Alamatnya sama Jadi kemarin Yang dikurangnya sama Yang dapet beras itu Jatah beras itu Husni Mubarok Ya Husni Mubarok Yang lulus PNS Masa dapet beras Oh iya Ya Allah Itu Husni Mubarok Yang masuk ke Dinas pendidikan Dia dapet beras Alamatnya sama Enggak waktu itu Oh jadi alamat sama Bang Husni Kok bisa gitu bang Kusian bang 20 tahun lebih bang Bayangin aja Jadi abang Husni PLJP PJLP Tapi kalau Udah kayak gini Gak bisa lagi bang Ya sebenarnya sih Bisa kalau ada Kebijakan dari Ini Struktural Menterinya ya Tapi kan abang Binas kan Bukan departemen kan Semang guru bantu itu Tahun yang lalu Yang diangkat itu Itu Tinggal tahun lagi Pensiun Ada guru bantu Tinggal satu tahun lagi Pensiun Baru diangkat Baru diangkat Itu kebijakan politis Besok ada Pensiun Ada gitu Berubah itu Semuanya Rata-rata Guru bantu Itu tahu semua Ini ya Waktu itu Sekdai kan Pak Sebulon Iya 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 Ya bapaknya Alhamdulillah Walaupun tahun besok Pensiun Tapi dapat Berubah Jadi diibur Kalau Anda juga bisa juga Kalau itu kebijakan itu Dari Iya iya Dari Yarin aja Yang penting ada pegawai ya 20 tahun Eh bang 20 tahun bang Kekuasaan udah 4 kali Jadi presiden kok 4 kali 4 kali 5 Jadi apa Masuk jam Pak Setiun ya Setiun Masuk 2 kali tes Kagak masuk-masuk Sampai sekarang Honor ya Tapi Bang Usi Orangnya memang ini bang Terkenal dari dulu Dia sabar Tipe dia gak pernah marah Dari dulu Gak kayak kita orang Batak Tapi 2004 kan Ada teman kita disitu Siapa ya Oh iya 2004 2004 Ada teman kita kan Di komisi itu Iya makanya ntar Coba di Ini mudah-mudahan Dengerin ntar Kita kirim ntar Videonya sama dia Amin Bang Sofan ada usulan Kok dada loh Ya gitu aja Ngomong-ngomong hari ini nih Kebetulan Bang Sofan Eh Bang Zul bawa Kopi apa tadi Robusta Kopi Robusta Dari ini Dari Pager Alam Bayanginnya Alam Di Pager Mana dia tadi Nah ini nih Nih Ya tuh Ada kopi Tuh nih Oh belum di Belum di roasting Ya iya Ini Bang Terima kasih loh Bang Ini Jadzabatlah heran Ini kebetulan Alhamdulillah Ini berkahnya Kita kumpul Bang Husni Kemari Yang belum pertak Ketemu nih Sahabat Dua sahabat Itu dulu ya Semua guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Salam selamat menikmati